Dua peserta KLB Demokrat dihadirkan untuk memberikan testimoni. Peserta tersebut mengaku dijanjikan uang sebesar 100 juta rupiah, meski awalnya menolak, peserta itu akhirnya hadir pada KLB tersebut. Dilansir oleh Tribunews.com, kontroversi KLB Partai Demokrat Tideli Serdang yang diinisiasi oleh Johnny Allen Mahapun C.S. masih terus berlanjut. Terbaru, Kumbu Ketua Umum Partai Demokrat AHY menghadirkan dua peserta KLB guna memberikan testimoni. Dua peserta yang dihadirkan yaitu Gerald Peter Runtu Thomas, Wakil Ketua DPC Kota-Kota Mubagu, dan Rahman Doltili, Matan Ketua DPC Kabupaten Bolang Mongondau Utara. Dalam testimoni-nya, Gerald Peter mengungkapkan awal mula dirinya bisa mengikuti Kongres tersebut. Gerald mengungkapkan ia diajak oleh seorang kader partai yang telah dipecat dari partai untuk mengikuti KLB. Ajakan itu ia terima melalui pesan WhatsApp pada tanggal 18 Februari 2021. Orang yang mengajak Gerald mengatakan KLB digelar untuk memilih Ketua Umum baru Partai Demokrat. Namun, Gerald langsung menolak ajakan itu lantaran setia pada kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, orang yang mengajak Gerald untuk mengikuti Kongres kembali menghubungi. Kali ini, Gerald mendapat tawaran akan memperoleh uang senilai 100 juta rupiah bila mengikuti Kongres itu. Meski awalnya menolak, Gerald akhirnya memutuskan mengikuti KLB karena diiming-imingi uang 100 juta rupiah. Gerald dijanjikan akan memperoleh 20% dari 100 juta rupiah yang dijanjikan saat tiba di lokasi Kongres. Kemudian saat selesai, KLB akan mendapatkan sisanya yakni sebesar 75 juta rupiah. Saya langsung menghadap Ketua DPC saya, yaitu Bapak Insinyur Ishak Sugihah. Saya menanyakan dengan kejadian akan dilaksanakannya KLB ini. Ketika ketemu dengan Ketua DPC saya, Pak Ishak, saya ceritakan, Pak Ishak malah marah saya. Jangan ikut gerbong itu, karena gerbong itu dusta semua. Gerbong itu salah semua. Cacat hukum ketika akan dilaksanakannya KLB. Jadi jangan masuk di gerbong itu. Saya iakan, oke ya, saya tidak akan ikut gerbong itu. Tiba-tiba selalu beberapa hari kemudian, ditelepon lagi sama Pak Fikri Jande. Bahwa akan mendapatkan uang yang besar. Uang yang gede. Kalau saya mau mengikuti Kongres tersebut. Dengan alasan, Ketua DPC tidak mau, maka Wakil Ketua bisa. Saya bilang sama Pak Fikri Jande, saya ini belum pegang SK untuk revisi struktur yang ketumnya AE, Mas AE. Pak Fikri katakan sama saya, ya tidak apa-apa. Ikut saja, yang penting sudah ada di lokasi KLB. Kita akan memilih ketum baru, yaitu Pak Muldoko. Oke, saya bilang. Saya ikut. Karena diiming-iming ini uang besar. 100 juta. Yang pertama, kalau sudah tiba di lokasi, akan mendapatkan 25 persen. Dari 100 juta, yaitu 25 juta. Selesai KLB, akan mendapatkan sisanya, yaitu 75 juta. Tapi nyatanya, kita cuma dapat uang 5 juta. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!